Sekarang kita lagi berada di restoran Villa Tirau di Mekah, yaitu Romansia. Masya Allah, kenal di kalangan Jemaah Haji dan Umroh. Ayo, Tiffany. Tentang dulu, guys. Jadi, ini posisi kami dengan Tiffany. Saya bantu Atu, Kang. Ayo, lanjut. Ketenungan, ya, Pak. Ketenungan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa dan jumpa lagi tentunya bersama kami, Kang Kusna. Sahabat semuanya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Dan Alhamdulillah kalau sehat, itu yang kami harapkan. Mau tahu nggak kami hari ini ada di mana dan ditemani dengan siapa? Kami ditemani dengan beliau. Dan sudah tidak asing lagi. Beliau ini salah satu artis terkenal, guys. Karena kami tahu artis akan gitu dari Jemaah. Ayo, siap. Sudah, siap. Kita sempit jalan, guys. Sampai jalan, guys. Ini posisi di mana, Kang? Sekarang kita lagi berada di restoran Villa Tirau di Mekah, yaitu Romansia. Masya Allah. Kenal di kalangan Jemaah Haji dan Umroh. Ayo, Tiffany. Tentang dulu, guys. Jadi, ini posisi kami dengan TNI. Saya bantu Ato, Kang. Ayo, lanjut. Ato Nuhun, ya, Kang. 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 Pake bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda. Apa? Walaupun Sunda, tapi kita tidak kelihatan Sunda. Karena kebangsaan kita, Kang. Kita sebagai orang-orang harus menjadi bangga. Nah, restoran ini yang datang, yang makan, bukan hanya dari Arab Saudi, tapi juga dari luar? Dari Irak. Orang Irak? Irak. Bener, pelat nomor juga Irak ya? Berarti sambil umrohan sini, nyatuh. Berarti saya perhatikan, dari Israel nggak ada. Israel. Ini nggak bakalan, aduk-aduk. Nah, yang apasnya itu mobil kita pas ketutup. Waduh. Nah, ini situasi dan kondisi di malam hari, guys. Di Mekahal Mukaromah itu seperti ini. Ini restoran, salah satu restoran romansianya, guys. Dan kami, Alhamdulillah, tadi sudah makan di dalamnya. Dan kami sudah keluar. Dan kami akan bergerak dengan Teh Penny dan Kang Alman. Mau berangkat ke rumah atau pulang, guys? Pulang, guys. Kita sudah makan malamnya. Dan Alhamdulillah, kami diteraktir sama Kang Alman. Siap? Siap, guys. Jadi, Kang Alman itu sangat baik banget, guys. Menurut kami. Oven banget. Dan pokoknya, luar biasa. Persahabatan kami ini harus dijaga sampai nanti dunia akhirat. Aduh. Oke, guys. Kami sudah di mobil lagi bersama Kang Alman. Dan kami akan melanjutkan perjalanan ini ke rumah, guys. Pulang? Pulang. Perut kenyang, hati pun senang. Perut kenyang, hati pun senang, katanya. Iya. Ada kata-kata nggak, Kang? Yang buat subscriber ini buat terhibur? Kata-kata ya. Kata-kata apa, Kang? Yang paling is the best, lah. Apa ya? Kata-kata hari ini, Allah ngelengsai kalau ditekat tanya. Kalau kekenangan gitu. Please. Please. Ya, pada intinya jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Siap. Bersyukur. Hidup kita akan lebih tenang dan damai. Dan insya Allah, kalau kita bersyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambah berkali-kali lipat. Insya Allah. Ya, itulah kata-kata hari ini. Selamatkan. Siap. Selamatkan kekenangan, Kang Alman-nya, guys. Jadi kita, ini posisi arah pulang ke rumahnya Kang Alman. Dan kami, tidak kurang tidak lebih, sahabat ya, memberikan situasi informasi bahwa kehidupan di Arab Saudi seperti inilah kalau malam. Dan Alhamdulillah, kami atas ujin Allah, atas kehendak Allah, kami bisa berkunjung ke salah satu restoran yang terkenal di kalangan Jemaah Haji dan Umroh. Dan kami bisa makan malam bersama Kang Alman dan Teh Feni. Semoga menjadi keberkahan. Semoga menjadi fadilah dan wasilah. Persahabatan kami, persaudaraan kami, sampai kapanpun dan dimanapun, insya Allah akan terjaga dengan cerita makan di romansia. Dan insya Allah, persahabatan kami harus romantis juga. Nah, ngomong-ngomong kita ini berada di tengah kota Mekah, namanya Jemaah Haji. Betul, kan? Pusat kota Mekah-nya, Jemaah Haji Haji Haji. Nah, ini menurut Kang Alman, dan memang beliau itu sudah lama di sini, guys. Jadi sudah tahu situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Dan ini itu tengah-tengah kota, tengah-tengah kota Mekah Al-Mukaroma, yaitu Haji 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 Haji, Kang, ya? Nah, insya Allah. Kenapa, Ustaz? Ya. Tahu nggak kenapa mobil itu, ban belakangnya, ban sharenya ditaruh di belakang? Nggak tahu, bos? Mobil lainnya nggak ada. Nggak ada, nggak ada, benar. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Apakah dia rasa? Karena kalau digendong, berat. Bisa aja, sudah. Iya, sih, benar. Iya, kan nggak salah. Nggak salah. Nah, ini sudah keluar dari jalur perkotaan. Ini posisi sudah di dalam kampung, ya kan? Iya, ini komplek. Komplek, komplek lah. Kalau kita belakang rumahnya, Kang Alman, guys, ya? Ini kalau di depan nggak ada gunung. Kelihatan rumah. Saya bersama Kang Abdul, terakhir kali naik di sana, itu di Baju. Cocok buat sarapan pagi di situ. Sarapan pagi. Dan semua itu hanya tiga kenangan. Tapi saya tidak kata semangat. Tidak ada yang mustahil. Siap. Mudah-mudahan tiba-tiba guna abis. Siap. Mudah ada di rumah. Karena kun payakun itu hanya milik Allah, Kang. Gaskun. Gaskun, Kang. Bagi Allah semua. Gaskun, Kang. Jadi, kita nganterin dulu. Kamu sekalas, ya? Iya, lah. Apa-apa tuh kalau bos etama? Nggak. Kita muntah dulu ke kampung, kan? Kita ambil noter. Thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. Jam segini masih di sini. Besok ke Madinah. Jadwalnya banyak, bos. Kalau tidak kerjaan dulu, wah. Jadwal. Kerja lempur bagi Buddha, ya, Pak Ustaz. Yang penting cuannya ada. Insya Allah. Amin, amin, amin. Gitu, mah. Gitu, mah. Kuat sekipa, ya, biar. Kerja lempur bagi Buddha, yang penting cuannya ada. Waktu di Indo, apa-apa sih? Itu sampai dihubungin. Wah, ini lagi sibuk. Terlalu jauh. Terlalu jauh, sih, penopil. Karena itu agak depan. Tadi mah penuh banyak mobil, kan, bos. Lagi sholat. Lagi sholat. Tadi mah penuh, bos. Nah, ini, guys. Kami tadi lewat komplek, ya. Karena menembus jalan biar cepat. Ambil jalan haluan untuk tidak lewat lampu merah. Jadi, kami dekat. Jalan, ya, ini, kalau lurus ini ke... Haram. Apa, bos? Ke Mahbasjid? Iya. Ke Haram ini arah. Kalau ke Haram, Allah ke Haram dan Mahbasjid. Iya. Ini masjid apa, bos? Al-Katari. Al-Katari. Ewan banget itu. Oh, insya Allah, guys. Ya, negara terkaya. Negara terkaya se-Arab. Karena itu, pengam masjid di Mekah. Masya Allah. Jadi, ini posisi kami. Habis makan dari Bermansia akan menuju ke bis kami. Iya. Karena, akan alamannya baik banget, guys. Sampai mau nganterin ke bis kami. Hehehe. Kalau berdua, okelah. Padahal, jalan itu bagian dari olahraga. Sampai mau nganterin ke bis kami. Kalau di Bermansia enggak pernah jalan, membuter-buteran ke sini dulu. Berset. Berset olahraga, bos. Kata siapa? Enggak pernah olahraga. Saya itu sama Kang Abdul, kalau hujan itu jalan di sini. Di sini kan tempatnya banjir. Waktu peluang banjir kan di sini, bos ya? Iya, di sini. Nah, pokoknya. Nanti saya, ini terburuk sekarang. Sabar. Santai. Tunggu tanggal mainnya. Sambil ngeka saya kerja, yang penting kerja bagaikan kuda. Yang penting ada. Yang penting siapannya ada. Iya. Eh, ada-ada tuh. Saya teringat sama anak waster. Tidak ada. Tidak ada. Saya sudah. Keperan ketemu ya. Udah lah. Kepotong bukan kamera itu. Jalan-jalan. Waktu pegang kamera di Madinah itu kan beliau. Iya. Nah. Tuh, lihat bukas itu. Ya. Bukas hujan. Tadi banyak mobil di sini, bos. Ada bis juga. Ada berapa biji. Oke, guys. Kami sudah sampai di transportasi kami. Terima kasih, Kang. Jangan lupa kita ketemu lagi. Nanti ketemu lagi. Ya. Oke. Sama di, Kang. Siap. Terima kasih, teman-teman. Ayo. Tidak ada yang ketinggalan, kan? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Tidak ada yang ketinggalan, kan? Ini ada. Tidak ada. Ayo siap, Pak Bos. Ini kami sudah sampai di bis kami lagi, guys. Bersama Kang Alman. Kang Alman akan pulang ke rumah. Dan saya akan pulang ke serikah kami, guys. Oke, guys. Cukup sampai di sini dulu. Kami sudah sampai lagi di transportasi kami. Daniel Al-Malim. Kami sudah ditraktir sama Kang Alman. Diajak jalan-jalan. Masya Allah, beliau itu sangat baik banget. Sangat luar biasa. Dan it's the best, pokoknya lah. Kami punya sahabat. Beliau itu sangat luar biasa, pokoknya, bagi kami. Salahnya semata-mata kebodohan saya sendiri. Dan benarnya hanya milik Allah SWT. Tidak kurang, tidak lebih. Kami semoga menjadi motivasi. Semoga menjadi inspirasi. Semoga menghibur vlog kami. Ya. Mungkin itu yang kami sampaikan untuk vlog kali ini. Wabila itu ikhwal hidayah. Waridawalina'i. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax